Nah ini dia guys ya Lama gak bahas senter yang polosan gini ya Bungkusnya Ini semacam senter berapa guys Kalau bisa tebak 20 ribuan ya Seperti bungkus seperti itu Tapi tidak ini sebenarnya 200 ribuan guys Untuk senter ya Ya untuk sebuah senter kecil 200 ribuan Nanti kita lihat performanya guys Sedangkan ini Baju ninja Ya karena memang hitam polos guys Ini bukan baju ninja sih Ini adalah sweater Ataupun juga bisa dijadikan kaos ya Harganya 80 ribuan guys Dengan tekstur bahan seperti ini Pasti hangat ya Terus ada beberapa ukuran Yang mana ini jaket kedua saya Saya dulu pernah beli guys Yang seperti ini Bisa jadi andalan saya ketika keluar malam gitu ya Pake Sweeter ini ya tinggal pasang aja Dan tentunya bahan seperti ini mudah untuk dicuci guys Sekali peras itu air itu udah Dan cepat kering tentunya Untuk jaket seperti ini Bagian tangannya juga terdapat karet ini ya Jadi angin gak mudah masuk juga Ya yang suka polos-polosan seperti ini Buat sweater ya Atau ngangetin Atau sekedar mau pake kaos gitu Gak usah pake daleman Pake ini juga bisa loh guys Ini panjang dan juga tebal ya Ini dia tokonya guys 89 ribuan ya Udah 109 terjual saat ini ya Tokonya ini dia Silver yang ada di Tangerang guys Ada diskon Klaim saja Ikuti supaya Mendapatkan info-info Produk terbarunya ya Topi polos Sweeter polos Harganya terjangkau Sandal juga polos ini juga ada 7 ribuan ya Jadi ada banyak sali untuk produknya Link belinya ada di deskripsi guys Mantap sekali Nah ini dia guys Ekoras C2 SST40 6500 3A8 group grey Untuk warna tabungnya ya Ya polosan seperti ini Kita buka Oh ya Masih ada guys Masih ada Dalamnya ini Apa ini Wah ada yang loncat Yang loncat ini adalah klipnya guys Ada klipnya Dikasih klip Mantap Kemudian ini Ada o-ring cadangan Ada dua ya Dan juga lanyard Atau talinya Talinya menarik ini guys Seperti tali-talinya Nightcore atau Olight gitu ya Disini ada capnya Ekoras ya Dan ini bagus bahannya Lalu disini ada Pengatur ukurannya Atau adjustable nya Seperti ini ya Oke Nah ini dia O-ring nya tadi Ada dua guys Baik Kemudian Ada buku manualnya guys Untuk Ekoras Ini ya User manual Mantap sekali Ini dikasih petunjuk Penggunaannya ya Untuk mengganti-ganti group Seperti itu Ini juga dijelaskan Bahwa IPX7 Bisa digunakan Pada hujan lebat Oke Ini kalau saya celup aja Berani guys Kalau speknya Mengatakan seperti itu ya Nah Ini dia Plastik Dove putih Bubble wrap Waduh Hampir Nah ini dia Ekoras C2 Warna grey guys Kecil ini bro Segini ya Ya benar-benar Ini Kembarannya Convoy S2 Plus guys Ya Ya segini Convoy S2 Plus Sama Persis Tapi tentunya Beda merek Kalau yang seperti ini Bukan hanya beda merek guys Dalamannya beda ya Tombolnya Enak Kemudian ini dia Reflektornya bung Nah Kinclong banget Menggunakan LED Luminous SST40 ya Yang mana Kalau kita perhatikan Nah disini ada Ungu-ungu gitu ya Pada kacanya Ya ini air coating ya Tahan gores Kita buka Coba dalamannya guys Seperti ini Per ekornya Dratnya Juga mulus Sudah dikasih pelicin juga Disini kita buka Bisa tentunya Sama lah Dengan Convoy S2 Plus guys Tabungnya Untuk kualitas Aluminumnya juga sama Yang berbeda adalah Drivernya ini guys Nah Untuk pairnya Disitu Rapi Bagus ya Jangan sampai salah tancap ya Ini bagian head Atau kepalanya ini Adalah Yang tidak dicat ya Udah ditandai dari Pabriknya sana guys Atau di anodize lah Untuk pewarnaan Pada aluminium ini Baik Baterenya Menggunakan apa Bisa menggunakan merk apa saja Yang penting Ukuran 18650 guys Nah Saya pakai Ini Rakipanda ya 3000 mAh Ini real ya Lalu Langsung kita tutupkan Slap 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 Everyday carry banget sih ya Untuk senternya Ramping mungil Oh ya sebentar Kalau kita bandingkan Dengan work cost WK03 Nah seperti ini bung Ya Jadi dia Agak panjang dikit Sebenarnya ya Kalau untuk Ukurannya Hampir sama sih Untuk ketebalan Atau gemuknya ini Tapi gak gemuk-gemuk Amat sih ya Ini menggunakan Baterai 18650 Jadi ya ramping guys Ya Di luar nanti Saya juga bandingkan Dengan work cost WK03 ini ya Ini SST40 Namun dia 5000 kelvin guys Kalau yang ini kan 6500 kelvin Mau saya bandingkan Dengan Convoy S2 plus Tapi udah dibeli temen itu ya Kita lihat Untuk sinarnya bung Nah Yes SST40 Mau 5000 kelvin Mau 6500 kelvin Warna cahayanya I like Ini sama seperti Convoy juga Untuk cara kerjanya Namun ini 8 grup ya Kalau convoy kan 12 grup Ada satu lagi Convoy yang Mana bukan grup-grupan Yaitu 4 mode Itu juga ada ya Oke Jadi di grup pertama Itu Modenya ya 10% 45% Gitu guys ya 75% Turbo-turbo Biking Battery check ya Nah kalau dari bawahnya sana Sudah pasti Ini di grup pertama ya Isinya Oke kalau mau Pindah ke grup Misalnya Grup 8 Ya Maka isinya ya Turbo 65% 35% Dan 15% Kembali lagi ke Turbo Seperti itu Untuk mengubah Grupnya Kita Nyalakan dulu Kemudian tekan setengah Sebanyak 8 kali Atau lebih ya Kalau gak mau menghitung ya Tekan aja seperti ini Pokoknya tekan banyak Gitu aja guys ya Sambil saya jelaskan Nanti Ketika saya lepas Nanti akan ada Kedipan Atau Busing ya Boost Boost pertama itu adalah Untuk memasuki Pemilihan Grup ya Boost kedua adalah Untuk ke Memory on Atau off Oke Saya lepaskan Lepaskan ya Tek Ter Nah Klik Ini tadi kan Busing pertama ya Berarti Waktunya kita memilih Grup ya Kemudian nyalakan lagi Klek Satu Dua Berarti grup dua Grup tiga Grup Satu Dua Dua Tiga Empat Grup Satu Dua Tiga Empat Lima Grup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Saya pilih grup Enam Nah Ini akan muncul nih guys Mode-mode yang ada di grup Enam Kita nyalakan Grup Enam Isinya adalah Sepuluh persen Nah ini sepuluh persen Kemudian Enam puluh persen Lalu Turbo Kemudian Strobo Dan ini Battery check Lalu SOS Nah ini SOS nya guys Kemudian ini juga ada Memory Di memory atau tidak Nah contohnya ini Di SOS ya Ini memory nya Off Sudah saya bikin Off tadi ya Lalu saya matikan Nah didiamkan dalam beberapa detik Jika tidak dioperasikan Ketika memory off Pertama kali nyala Adalah di mode pertama Ini saya nyalakan Pasti tidak di SOS ya Pasti dia nyala redup Nah seperti ini ya Kalau ingin memory on Kita harus masuk Konfigurasi lagi ya Seperti tadi Kita nyalakan dulu Tekan Yang banyak lah gitu Pokoknya ya Lalu lepaskan Tek Ini pemilihan grup Tek Nah ini pemilihan Memory Nah kita matikan Kita nyalakan coba Tek Nah Ini udah memory on ya Dan cara meng-offkan memory Juga sama Seperti itu tadi Yang penting Waktu masuk konfigurasi Di basing kedua itu Langsung aja klik ya Nah Ini udah memory guys Kita nyalakan mau Turbo gini ya Sorry strobo ya Kita matikan ya Kemudian Kita nyalakan lagi Dia akan masuk ke strobo Nah jadi seperti itu guys Semoga saja mudah dibahami ya Dan langsung saja Kita tes di luar guys Oh iya Sebentar Daripada hilang ya Clipnya mau saya pasang aja guys Disini bisa ya Disini juga bisa Tapi saya mau pasang disini aja guys Oke Mantap lah ini ya Set Masuk saku Udah kencang Ini lanjutnya mau saya simpan aja deh Ya kecil Praktis di bung Center EDC seperti ini ya Kalau center EDC atau ya Center kecil seperti ini Kalau kita bawa ya Seperti gak bawa beban gitu guys ya Karena kalau center yang besar Seperti baterai 26650 itu Contohnya kalau kita bawa Sehari-hari Buat nongkrong gitu Kayak beban gitu ya Nah kalau seperti ini ya Mudah aja ringkas ya Kalau butuh sewaktu-waktu ya Tinggal cabut gini aja guys Dan coba sorotin seperti itu ya Kita nyalakan center nya Ini udah Bagus sih guys ya Ini paling redupnya sih Di grup pertama Oke seperti ini bung Jika di lorong-lorong rumah Kita cek-cek apa gitu Kita tingkatkan lagi Nah Ini semakin terang Bagian Waduh ini Level kedua ya Di grup pertama ini udah Nampak itu Atas pohon Ya Oke Kemudian kita klik lagi Nah tekan setengah ya Nah ini bisa kita sebut The Hike ya Seperti ini untuk Hike nya bung Set Semakin beneran ini Kalau mau mempar ke tembok putih ya Kita keturbo kan coba Nah ini turbonya Atau paling terangnya guys Nah Ya sangat menarik sekali Ini Yang bagian Pohon pepayanya ini Kena sinar lingkarannya ya Sorotnya disana itu guys ya Nah Tanpa center Dengan center Si kecil ini ya Oke Kita coba Pindah ke tempat lain guys Kalau di ruangan seperti ini guys Ya kita nyalakan aja Di mode paling redupnya Ini udah kelihatan semua lah ya Disana Rimbunan 60 meteran guys Kita Uji jaraknya coba ya Nah paling redup Yang turbo tadi keempat ya Kita langsung ke turbo aja Satu Dua Tiga Wow Empat Nah ini dia Seperti ini bung Nampak ya Disitu Tanpa center Dengan centernya Ekoras C2 Nah Di tempat ini Coba kita bandingkan dengan Workhouse WK03 guys Workhouse WK03 SST40 Tapi ini dengan lensa ya Peer lens Yang mana warna cahayanya Juga berbeda Ini 5000 Kelvin guys Jadi agak kekuningan ya Kita coba aja langsung turbo Ini Workhouse WK03 5000 Kelvin Ekoras C2 Mana dia turbonya Nah ini turbonya Ekoras C2 guys 6500 Kelvin Dengan reflektor ya Reflektor maku Nah Workhouse WK03 Turbo Nah Jadi seperti itu guys Ekoras C2 Ya mungkin kalau untuk Terangnya Mirip banget guys Terangnya ya Cuma yang Membedakan kalau di kamera Ya nampak Ini lebih terang Karena 6500 Kelvin Dia lebih putih ini guys ya Pisang legend coba Apakah sampai ini Dengan karakter agak Menyebar ya Ya kalau Secara langsung Nampak samar-samar Banget sampai juga Ternyata guys ya Di kamera ya Seperti itu ya Karena reflektinya kecil ya Cenderung menyebar Kalau kecil seperti ini guys Oke bung Kita tes di sungai Ya di sungai Seperti apa Untuk turbonya Saya turunkan Untuk senternya Nah seperti ini Sudah bagus ini Bagus-bagus Sampai sana-sama Sampai sana-sama juga ya Kalau dekat ya Sini guys Dekat Benderang ya Rerbunan disana Sampai juga Sampai ujung pohonnya Itu ujung pohon jati ya Oke Sambil jalan-jalan Dengan singa putihnya Ini turbonya Saya diamkan Tentara guys ya Coba ini Ya tentunya panas lah ya Panas dia Tapi agak lama dia Karena mungkin Ini Dibatasi guys Ini kalau mau Lebih terang lagi Kalau Ya istilahnya Diturbokan lagi gitu Di sistem drivernya Mungkin bisa ya Tapi ini Agak dibatasi gitu Ya agar sebagai Menahan panasnya mungkin ya Dan cuk lemah juga Ini untuk turbonya ya Cukup lama guys Karena step down itu Ya gegara panas Kalau udah 55 derajat celcius Ya biasanya Mulai step down dia guys Nah ini kalau di hutan-hutan Tanpa senter Dengan senternya Bung ya Lampu moternya Bung Gih Lampu moternya seperti itu Lampu senternya Oh Coba saya matikan Lalu nyalakan lagi Apakah step down Supaya kelihatan ya Ini udah 1 menit lebih Kalau gak saya potong-potong Mungkin udah 2 menitan guys Oke matikan Nyalakan lagi Bung Nah ya stabil ya Ini untuk level turbo Karena memang dituliskan turbo gitu ya Ya cukup lama ini Nah Dengan terangnya seperti ini Mantap ya Untuk self defense Strobo guys Wah Strobo nya juga beberapa Maaf Agak mual-mual sih Nah Lap-lap-lap Sama Nah seperti itu Jadi ya Wah Kasian kamera saya guys Mohon maaf Lahir dan batin Yes Senter kecil Kelas hobi Ya Saya puas lah Dengan ini ya Kalau urusan ketahanannya Ya tinggal Baterai apa yang kita gunakan Gitu guys Dan sukanya itu Kalau lepas pasang baterai Kita bisa Bawa cadangan Ke pesen baterai Tinggal Ganti aja Tanpa harus Menunggu ngecasnya ya Just Aduh Strobo guys Baik sekian itu saja Terima kasih telah menonton Dan semoga anda sehat selalu Selamat beraktifitas kembali Sorot sana Sorot sini Terima kasih telah menonton